Udah berapa tahun itu? Terus, udah banyak main digantung di sedara. Diki itu khusus tentang sportnya. Macam lupiah. Sedara lun, putra pertama Din Minimi, Rizki Maulana, 18 tahun, diumumkan lulus sebagai calon prajurit TNI Angkatan Darat di Aceh. Rizki lulus seleksi sekolah calon bintara prajurit karir TNI Angkatan Darat atau Sechaba PK TNI AD tahun 2020 yang dibuka oleh Kodam Iskandar Muda tahun 2020. Pangdam Iskandar Muda Majen TNI Hasanuddin secara khusus kepada serambinews.com angkat bicara terkait putra Din Minimi itu lulus sebagai prajurit TNI. Din Minimi sebelumnya pernah menyampaikan bahwa putranya berkeinginan mengabdi kepada negara melalui TNI Angkatan Darat. Pangdam menegaskan secara umum tidak ada perlakuan khusus untuk anak Din Minimi, tidak ada yang istimewa. Pangdam juga menyampaikan bahwa TNI mengbuka kesempatan bagi siapapun untuk bergabung menjadi prajurit di semua level seleksi. Bagaimana yang sudah saya jelaskan bahwa Pak Din Minimi pernah menyampaikan kepada kita bahwa putranya berkeinginan mengabdi melalui TNI Angkatan Darat. Saya sampaikan, silahkan dipersiapkan dengan baik sesuai dengan peseratan yang telah ada dan itu terbuka. Tidak ada peseratan yang supaya kasihan. Manakala itu kesehatannya bagus dan saya sampaikan kepada keluarga kita di Aceh, dari kelompok manapun, kalau ini kesempatan ini terbuka secara umum dan paling sama pada saat itu. Itu kalau secara fisik memang bagus ya? Setelah dia mendaftar sebagai peserta seleksi dan itu saya pantau secara bersama dan mengikuti semua tahapan seleksi yang begitu panjang, begitu tetap dan terbuka secara adil putranya di Manimi yang namanya Rizki Molana itu mempunyai nilai yang sangat baik. Boleh saya katakan, sangat baik. Memang ada beberapa yang cukup tentang akademik yang lebih penting karena terbuka pendidikan tapi secara mental, secara fisik, secara kesehatan, bagus. Dan saya lihat dia memang dipersiapkan dan secara motivasi, keinginan itu tinggi sekarang. Sehingga hari ini saya yakin harus disabarkan secara fair, biar diberikan kesempatan yang sama seperti penduduk-penduduk yang lain untuk mengaktifkan diri melalui jaruh penyakit. Walaupun selalu saya sampaikan dalam berbakti mengakti ini tidak harus melalui PNI, tidak harus melalui hanya melalui COVID, tidak harus melalui pegawai ASN seperti setelah sekalian melalui apapun, melalui berkarya dalam penyakit apapun, semuanya yang lain. Tapi bagi yang tertarik, berkeinginan di TNI, Angkatan Darat, terbuka selebanyan. Artinya, mungkin ada keistimewaan, ada perlakuan keistimewaan, dikeningnya atau bagaimana? Sehingga bisa lurus? Secara umum tidak ada. Dan tidak khusus ada keistimewaan. Kita lakukan sama dengan standar parameter yang, standar uji yang sama. Bagaimana saya sampaikan tadi, semua karya-karya penilaian memenuhi standar. Tidak ada, transparan. dan bisa dilihat, bisa dievaluasi setiap tahapan, kita umumkan dan kita lihat. Dari Banda Aceh, Henry Serambion TV.